Intro Bupati Ngawi Budi Sulistiono melakukan pengecekan logistik pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Pengecekan ini untuk memastikan kesiapan KPU mengingat operasional kegiatan Pilkada tersebut juga dibiayai oleh pemerintah daerah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD. Di samping itu Pilkada tahun ini termasuk yang teristimewa karena harus tetap dilaksanakan saat pandemi COVID-19, sehingga kesiapan termasuk alat pelindung diri juga harus terpenuhi. Menurut Bupati, hingga saat ini seluruh tahapan sudah dilakukan KPU sesuai dengan jadwalnya. Terkait dengan distribusi, nantinya apabila ada kesulitan-kesulitan pihaknya juga menekankan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, sehingga pelaksanaan Pilkada ini tetap bisa berjalan dengan aman, lancar dan tidak menjadi penambahan klaster baru COVID-19. Saya melihat KPU cukup serius dan sampai hari ini on time, sesuai semua schedule. Jadi semua peralatan selain kertas suara sudah didistribusi ke TPS-TPS. Dan ini mungkin sama-sama kita sharingkan nanti sejauh mana kesulitan kesulitan KPU. Karena Ngawi ini tidak ada daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang sulit dijangkau. Sehingga menurut saya tidak ada hambatan sampai hari ini, tidak ada hambatan. Sehingga andai kata insya Allah lebih maju satu minggu pun tidak ada masalah. Untuk kelayakan gedung penyimpanan sendiri, Pak? Ya, tidak ada masalah. Intinya semua apapun gedungnya, asal penyimpanannya bagus, tidak lembab, tidak langsung kena air, dan terlindungi beberapa lapis. Saya kira tidak ada masalah. Sementara Ketua KPU Ngawi Prima Aihwena Sulistianti menyatakan jika semua kegiatan yang dilakukan oleh KPU sudah sesuai dengan tahapan, termasuk logistik yang diterima dan akan didistribusikan. Secepatnya KPU juga melakukan sortir untuk surat suara. Dengan logistik secara keseluruhan yang sudah kita terima dan sudah kita distribusikan adalah alat pelindung diri. Yang apa namanya sudah kita distribusikan sejak Senin kemarin, sudah kita setting dan distribusi ke kecamatan, hari ini insya Allah selesai. Sedangkan untuk logistik pemilu, itu kami merencanakan mulai besok kita melakukan kelola logistik terkait dengan setting kotak dan lipat surat surat suara. Sudah kita terima untuk logistik pemilu, antara lain kotak, bilik, tinta, dan surat suara. Seperti diketahui, Kabupaten Ngawi menjadi salah satu daerah dari 19 kota, Kabupaten di Jawa Timur, penyelenggara pilkada serentak tahun 2020. Pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 menjadi tantangan sendiri bagi pihak penyelenggara, dengan harapan tetap dapat berlangsung lancar dan tidak ada penambahan kelas terbaru COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.